Bumi bisa menuhi standar ketika siap sedia ketika ada kejadian yang berkaitan. Menghadapi musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi menggelar apel kesiapsiagaan bencana untuk antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Apel kesiapsiagaan bencana ini, diikuti oleh seluruh anggota relawan dan petugas penanggulangan bencana kecamatan sekabupaten Sukabumi ini. Apel yang bertema bangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana kurangi risiko bencananya untuk siapsiaga dan selamat ini, dipusatkan di lapangan BPBD Kabupaten Sukabumi, tepatnya Jalan Raya Ciang Sana 1, Desa Sukamulia, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, PLT Kalak BPBD Kabupaten Sukabumi, Jujun Juwaini mengatakan, apel kesiapsiagaan bencana ini, sengaja digelar sebagai salah satu bentuk upaya kesiapsiagaan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, dalam mengantisipasi bencana. Seperti yang saya katakan di apel tadi bahwa kegiatan ini adalah bentuk kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana. Saya jelaskan juga bahwa bencana itu tidak bisa kita hindari, meskipun kita berharap tidak ada bencana. Tapi kalaupun ada bencana, kita semua sudah siap, baik itu dari sisi orang maupun dari sisi mitigasi bencana. Karena kita ketahui bahwa keberhasilan sebuah penanggulan bencana manakala meminimalisir korban buah. Oleh karena itu, kami sangat berharap dan akan berusaha agar di Kabupaten Sukabumi ketika ada bencana itu tidak menguatkan korban buah. Ya, Pak Kalak, peta-peta yang rawan bencana di Kabupaten Sukabumi yang rentan, di mana saja seperti apa? Kalau kita melihat peta Kabupaten Sukabumi sebenarnya hampir semuanya rawan bencana. Terkadang yang tidak rawan bencana pun dengan banyaknya kegiatan ekonomi, itu akhirnya menjadi rawan bencana juga. Sebagai contoh, kemarin saya menyelesaikan ada persoalan di Barung Kuda ketika pabrik dengan perumahan yang sebenarnya tidak ada persoalan, tetapi ketika ada aktivitas, ternyata ada persoalan. Saya terharap bahwa apapun yang bisa mencegah bencana itu harus dilakukan, termasuk bagaimana kita membangun fasilitas-fasilitas ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah. Nah, dari pemerintah sendiri, edukasi kepada masyarakat terkait kebencanaan seperti apa, pemerintah? Yang pertama, dengan adanya teman-teman P2BK. Mereka adalah orang-orang BPPD yang langsung terjumpul. Tugas mereka selain menjadi agen untuk melaporkan kejadian, dan mereka juga menjadi narah hukum kita, narah sumber kita untuk melakukan sosialisasi tentang penanggulan bencana kepada masyarakat yang ada di kecamatan masing-masing.